Emang kata siapa ya, debat harus santun? Gini, lo setelah kayak Steljulit. Apa? Kayak Steljulit. Gimana? Ya, ya enggak, gue mau coba bikin ala-ala Jonathan Pai gitu. Oh. Asik. Satu hal yang perlu kalian ketahui soal sopan santun dalam politik Indonesia adalah kita enggak butuh itu. Santun dalam debat. Jika kapan? Bedain antara kehidupan sosial bermasyarakat, yang dimana kita itu sopan santun ya, santun sama orang tua, santun sama guru, santun sama teman-teman, dengan politik. Kita untuk apa bersantun-santun dalam politik? Apakah dalam debat sama capes harus sama-sama santun? Masalahnya, saudara, bicara etik-etik, saya itu keberatan karena saya menilai, maaf ya, karena Anda desak saya, saya menilai Anda tidak pantas bicara. Kita sudah menyaksikan setidaknya tiga debat pilpres dalam pemilu 2024 ini. Dari debat ke debat, kita lihat terdapat intensitas yang semakin meningkat dari perdebatan, khususnya di debat ketiga kemarin antara Anies, Prabowo, dan juga Ganja yang banyak banget senang menyala satu sama lain. Sampai ada orang-orang yang kemudian menyebut, terutama Ganja dan Anies ya, enggak sopan, enggak santun gitu loh, apalagi sama Prabowo yang lebih tua. Tapi emangnya, apa sih santun? Jangan hutang itu digunakan untuk kegiatan yang non-produktif. Misalnya, hutang dipakai untuk membeli alutsitsa bekas oleh Kementerian Pertahanan. Itu bukan sesuatu yang tepat. Tadi kalau Bapak, maaf, mendengarkan terakhir, capian MEF, kita hanya 65-49 persen, dari target 79 persen, dan ini mengkhawatirkan karena akhir tahun ini sudah harus selesai. Bapak juga tidak menjawab. Jadi artinya sebenarnya, apa yang Bapak jawab? Dari seluruh pengelolaan pertahanan yang ada di Indonesia ini. Menurut P. Ford Gertz, konsepsi santun dalam politik Indonesia itu berasal dari budaya Jawa, di mana santun itu berkaitan kerat dengan isin atau rasa malu. Dari rasa malu itu, kita ditekankan untuk melakukan regulasi diri sendiri atau self-regulation, yang kemudian menyesuaikan diri dengan ekspektasi atau tata kerama yang berada di masyarakat. Oleh karena itu, santun sangat berkaitan dengan norma-norma yang terinstitusionalisasi di dalam masyarakat. Dengan adanya regulasi internal berupa santun, maka akan ada ekspresi eksternal berupa sopan kepada orang-orang. Oleh karena itu terdapat istilah sopan santun. Kenapa sopan santun? Karena dalam konsepsi bermasyarakat Jawa, itu sangat berorientasi kepada harmoni dan hierarki. Jadi memang fokusnya itu sangat kepada kedamaian, dan agar masing-masing orang itu menjaga dan menjalankan peranan masing-masing. Hal ini kemudian dijawantahkan dalam politik feudal Jawa, dalam masa-masa kerajaan dan kesultanan, di mana raja itu memiliki kekuasaan yang tidak bisa dipertanyakan. Legitimasinya adalah absolut, dan hormat santun kepada raja-raja adalah keharusan. Oleh karena itu, tentu tidak ada yang mau bertanyakan, raja itu punya tanah berapa hektare? Raja itu seberapa kaya sih punya duit berapa triliun? Karena memang apa yang dimiliki raja itu sudah given. Raja adalah posisi tertinggi dalam hierarki kekuasaan dalam masyarakat Jawa. Nah, masalahnya budaya politik feudal Jawa ini, yang kemudian masih dilestarikan hingga kita menjadi negara kesatuan Republik Indonesia. Padahal ini sangat bersetegang dengan sistem demokrasi yang sekarang kita terapkan. Yang namanya demokrasi kan kita semua bebas. Semua demokrasi adalah kompetisi. Kompetisi antara partai politik, kompetisi antara gagasan dan juga kompetisi antar personal itu sendiri. Demokrasi itu memfasilitasi konflik melalui proses deliberasi, salah satunya debat. Dan dari segitu aja lah, saya sudah jelas gitu, bahwa politik feudal yang hierarkis ini berkontradiksi dengan budaya demokrasi yang bersifat egalitarian. Semuanya ya berhak mempertanyakan apapun dari pihak yang lain gitu. Tidak ada yang lebih tinggi dari manapun karena semuanya berhak mempertanyakan. Semua berhak dipilih dan semua juga berhak memilih. Semua memiliki hak politik yang sama. Oleh karena itu, dalam debat seperti debat pilpres, para politisi didorong untuk mempertanyakan gagasan, ide, dan juga track record satu sama lain. Aneh dong kalau dalam debat justru ada yang merasa dia lebih berhak untuk dihormati, lebih berhak untuk mendapatkan perilaku santun. Karena apa? Apakah karena dia lebih tua? Apakah karena posisinya lebih tinggi? Karena dia itu menteri? Tidak ada yang bisa lebih tinggi atau tidak ada yang bisa merasa tidak berhak dipertanyakan karena di depan demokrasi semua ide itu dipertanyakan. Kalau ada yang merasa lebih tinggi sehingga kemudian tidak berhak dipertanyakan gagasannya, tidak berhak dipertanyakan track record-nya, makanya ini akan tidak compatible dengan debat di mana semua gagasan dan track record itu dikuliti. Karena semuanya publik itu berhak tahu. Dan ini juga aneh gitu. Padahal ini sesama calon presiden loh. Sudah merasa dia harus lebih dihormati, sudah merasa harus mendapat perilaku lebih santun. Bagaimana kemudian jika yang mengkritisi bukan calon presiden, yang mengkritisi hanya rakyat biasa yang sebenarnya juga punya concern yang benar-benar perlu disampaikan, tapi kemudian akan dianggap sebagai sesuatu yang tidak santun. Kalau begitu justru akan semakin banyak perilaku self-censorship atas nama kesantunan. Lagian apa sih objektif yang coba dipertahankan dari kesantunan ini? Hierarki kan nggak ada. Nggak ada yang lebih tinggi daripada satu sama lain. Maka yang coba dijaga adalah, baiklah ke awal tadi, kedamaian. Tapi pertanyaannya, kedamaian siapa? Yang dijaga adalah kedamaian para elit. Yang dijaga adalah status quo. Yang dijaga adalah kekuasaan dan kekayaan mereka yang selama ini menikmati kondisi yang favorable bagi mereka. Sementara itu, penderitaan-penderitaan rakyat yang sampai saat ini belum mendapatkan kedamaian tidak dapat disuarakan atas nama kesantunan. Bagi mereka yang sudah memiliki gurita bisnis yang merajalela di seluruh Indonesia, bagi mereka yang memiliki ratus ribu tanah, bagi mereka yang melakukan tindakan-tindakan koruptif, kolusi dan juga nepotisme. Banyak yang akan merasa, oh tidak boleh dipertanyakan dong, saya di sini berada dalam pihak yang berkuasa, saya di sini berada dalam pihak yang kaya. Anda tidak santun jika bertanya ke saya. Ini bukanlah sesuatu yang bisa dipertanyakan, karena legitimasi ini memang ada dan tidak untuk dipertanyakan. Padahal legitimasi sejatiya datang dari rakyat. Legitimasi adalah consent of the governed. Dan kita berhak memperjuangkan kesejahteraan kita, kedamaian kita, melalui mempertanyakan melalui forum-forum kritis, dan juga melalui perdebatan para calon presiden, maupun politisi lainnya. Tidak perlu kesantunan dalam mempertanyakan kesejahteraan TNI, PNS, dan aparatur negara lainnya kepada para menteri. Tidak perlu kesantunan dalam mempertanyakan kondisi kerja yang buruk dan kecelakaan kerja kepada para investor dan pelaku bisnis. Tidak perlu kesantunan dalam mempertanyakan merebaknya judi online dan penjaman online ilegal kepada presiden. Kesantunan-kesantunan yang dituntut seperti inilah, yang justru menghalangi penyampaian aspirasi rakyat dan juga perdebatan yang sehat. Oleh karena itu, dalam debat dan politik Indonesia tidak perlulah santun-santun. Kalau mau debat, ya debat saja. Bebas, terbuka. Kita semua berhak tahu, kita berhak kritis, dan tidak ada yang berhak untuk tidak dipertanyakan.